Ya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa dukungan Partai Golkar terhadap Basuki Cahayapurnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta terbelah. Musyawarah daerah Partai Golkar menetapkan dukungan DPD Partai Golkar terhadap Ahok di gelaran pilkara 2017 mendatang. Namun Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyatakan justru menolak untuk mendukung Ahok jika melalui jalur independen. Partai Golkar belum satu suara soal penentuan dukungan pada pilkara DKI Jakarta 2017 mendatang. Musyawarah daerah yang digelar DPD 31 Partai Golkar menyatakan dukungan Golkar pada Basuki Cahayapurnama pada pemilihan DKI 1. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golkar DKI Jakarta, Yoris Traweyai. Dengan acara buka puasa bersama pada tanggal 14 yang lalu, kita telah sepakat akan memberikan dukungan politik untuk menceronkan Saudara Basuki Cahayapurnama Pohongan sebagai Salon Gubernur pada Pemilihan 2017. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto juga telah menyatakan akan mendukung mantan Bupati Belitung Timur tersebut pada pilkub DKI. Ini adalah salah satu persahabatan saya dengan Saudara Rahop, sehingga apapun yang saya lihat memang waktu di DPR itu sudah mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Jadi gak heran ini, kalau di DKI ini prestasinya kemarin juga memberikan potensi besar buat kepentingan DKI. Kita berikan aplaus kepada DKI. Namun Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizla Bakri, justru menolak Golkar dukung Ahok jika melalui jalur independen. Ia menambahkan dukungan terhadap Ahok belum final karena masih menunggu keputusan dari DPD bersama dengan DPP Golkar. Golkar punya prosedur tersendiri untuk memutuskan. Belum tahu bagaimana, karena saya tahu Pak Ahok itu majunya dari jalur independen, bukan dari jalur partai. Itu yang saya tahu. Tapi mengenai masalah proses dalam Golkar sedang berjalan. Dari Jakarta, Rian Antono dan Ilham Aji, MNC Media memberitakan.